Halo, selamat pagi kakak bunda Pagi Apa kabarnya hari ini? Semoga semua yadamkan dan sehat ya Seperti biasa, my collection akan jembreng beberapa tas second branded Yang pasti ya semuanya Oke, cek cek badai Kakak bunda, semoga aku mulai minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel youtube aku Supaya aku semakin semangat di-review tas second brandednya Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolongnya untuk diperhatikan secara detail Dan jangan di-skip-skip videonya ya Supaya tidak ada informasi yang terlewatkan Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja Ini dia Nah kakak bunda, ini seperti biasa ya Di pagi hari aku sel-sel ambiar Wow, kali ini lagi banyak tote nih kakak bunda Lagi banyak banget aku sel-sel tote ya Oke, yang pertama aku mulai ya kakak bunda dari si tote coach Ya, tote coach Kakak bunda tolong diperhatikan ukuran ya Panjangnya 45 ya Panjang 45 Tingginya 29 ya 45 dikali 29 ya Wow, ini lumayan nih tote Tuh kakak bunda ya Cakep ya kakak bunda Kalau dipakai dia looknya seperti ini Warnanya keren menurut aku Karena dia ada mix warna biru dengan warna hitam Dan dia motifnya kotak-kotak Biasanya beberapa tote coach yang aku ketemu Itu kakak bunda dia motifnya polosan aja Ya, jadi cuma ada tulisan coach Terus dia yang polos kulit begitu Ya, kalau ini dia agak unik Karena dia ada motif ya Motifnya kotak-kotak biru dan hitam seperti ini ya Oke, aku langsung spill ya kakak bunda Dia bahannya semua sudah full kulit ya Kulit Saviano Kalau coach MK itu biasanya dia pakenya kulit Saviano kakak bunda ya Nah, ini dia sudah full kulit Kulit Saviano Kakak bunda perhatikan Setiap stout-stoutnya dia sudah berembosan coach Di bagian tengahnya dia sudah ada brandnya Coach New York ya Masih tergolong aman Masih tergolong celing ya Oke, ini untuk bagian depan Bagian samping Bagian belakang Bagian samping Bagian bawah Kaki-kaki Persudutannya semua masih aman Ya, masih aman ya Oke Aku lanjut ya top handle-nya Nah, top handle-nya dia ada pemakaian Ini Ya, nanti aku bantu bersihkan aja kakak bunda ya Untuk top handle-nya Ya, oke Aku lanjut ke bagian dalam ya Nah, bagian dalam dia seperti ini ya Satu ruang kakak bunda sampai ke dalam dia full kulit ya Full kulit Di sini sudah ada pelat besinya coach Ya, sudah ada pelat besi coach Lengkap dengan coach ya Di sini keritnya Biasanya kan coach itu ada kerit Keritnya bisa nempel di tasnya Kalau ini dia nempelnya di pouch-nya Ya, nempel di pouch-nya Lengkap dengan kerit Zipper sudah coach Zipper sudah coach dan aman Bagian dalam bersih Ya, bagian dalam bersih Oke Kalau ada yang mau sih coach ini kakak bunda Lumayan kakak bunda Ini pertotean-totean gini penting ya kakak bunda ya Besar juga ukurannya Ya, kalau pakai kuliah Bisa buat ngampus kakak bunda Atau misalnya buat bawa laptop Bisa kan kalau kita kerja suka bawa laptop ya Nah, ini bisa muat laptop ya 45 cm soalnya panjangnya ya Aku kesel ambiar aja kakak bunda Untuk si coach ini Kalau ada yang mau di 280 aja 280 dapet coach kakak bunda ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak cat Kak admin Oke, aku lanjut Kakak bunda ini aku punya tote lagi Tote macan ya Mantul, macan tutul Kakak bunda ya Ukurannya 42 cm Panjang 42 cm Tinggi 30 cm 42 cm x 30 cm Si mantul ini juga kulit-kulit Saviano nih kakak bunda Ya, brandnya dia Bird Ya, Bird Oke Tuh, bagian depan Bagian samping Bagian belakang Bagian samping Bagian bawah Kaki-kaki Persudutan dia semua masih aman Ini mah masih cakep banget Vetter juga masih bagus kakak bunda ya Kita lihat top handle-nya juga bagus ya Masih aman banget ya Pemakaian super wajar ya Dia lengkap dengan mainan-mainannya Ini besinya aja tebal Kakak bunda lihat Besinya tebal Ya, besinya tebal Oke Kita lanjut ke bagian dalam ya Dia Plong aja kakak bunda Pakai kancing ya Lengkap dengan satu ruang berkancing Oke Lengkap dengan satu ruang berkancing Bagian dalamnya dia masih bersih Pakai furing berwarna hitam Masih bersih Satu ruang, dua ruang ya kakak bunda Ya, tuh Oke Di bagian belakang lengkap dengan satu ruang berjipper Kita cek zipper Zipper aman Zipper aman sentosa kakak bunda ya Di sini sudah ada embosannya Bird Ya, bird Oke Di sini kakak bunda kita lihat Ada teg putih Ya, ini kayaknya brand Korea Ya, karena semua tulisannya berbahasa Korea Ya, sepertinya ini sudah otentik Karena biasanya seperti ini kan Gak bisa dibuat-buat ya kakak bunda Dan ini tebal Tebal Pisan ya kakak bunda Tebal banget ya Oke, cakep kakak bunda Si mantul ini Macan tutul ya Tuh, kalau misalnya kakak bunda punya Baju ya kan Senada Dengan tasnya Aduh, keren banget kakak bunda ya Tuh Ya kan Jalan-jalan Siang hari Kemal kakak bunda Dan ini ukurannya lumayan besar Jadi enak ya Muat banyak lah kakak bunda Mau bawa HP 10 Kalau ada yang mau si bird Ini brand Korea Sudah otentik Cakep banget kakak bunda Belum ada minus Tinggal pakai aja Kukasih the best price ya Kakak bunda harus gercep ya Si bird ini kukasih di 3,5 aja 3,50 Authentic brand Korea Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Kakak admin Oke, nah Sebelum aku lanjut ke tas berikutnya Siapa nih dari bunda-bunda Yang belum order balsam Untuk perawatan tas-tas kulitnya ya Seperti kulit Saviano Ini juga bisa kakak bunda ya Tapi tipis-tipis aja kakak bunda Yang penting dia sudah mengkilat ya kakak bunda Karena takutnya kalau kebanyakan Malah jadi berminyak banget ya kakak bunda ya Nah jadi misalnya kakak bunda Nanti tinggal dibersihin Nah tinggal ditunggu aja Didiemin Lama-lama si balsamnya ini akan meresam Ya kakak bunda Ketahanannya bisa 1 minggu Ya 1 minggu Maksimal 2 minggu lah Aku juga gak mau lebay Bilang 1 bulan gitu Enggak lah Mungkin 1 minggu ya 7 hari Mungkin sampai 10 hari maksimal Ketahanannya Nah nanti kalau misalnya Sudah mulai kering lagi kakak bunda Nanti kakak bunda Aplikasikan lagi Aplikasikan lagi ya Dan sudah dipastikan ini Semua bahan-bahannya halal ya Kakak bundanya Jadi aman dipakai Dan kalau misalnya kakak bunda Ini aku udah sering banget Oles-olesin ke tangan aku Jadi ini bener-bener aman banget Karena aku Setiap review Kakak bunda bisa perhatiin sendiri Aku olesin ke tangan Ya Tangan aku gak pernah iritasi Tangan aku aman terus Yang ada malah lembut terus Tangan aku Ya kakak bunda ya Jadi kadang aku iseng aja Aku lupa bawa body lotion gitu Kakak bunda ya Bawa body cream Nah aku olesin aja ini gitu Kakak bunda ya Jadi nyoy Ya kakak bunda ya Jadi kalau misalnya ada yang mau Boleh banget Buat pembersih tasnya Buat anti rayap Anti jamur Ya anti bakteri Kakak bunda wajib punya Ya kakak bunda Dan dia simple Ringkes ya Ukurannya kecil juga Bisa disimpen dimanapun Kakak bunda ya Harganya 75 ribu aja ya Jadi kalau misalnya ada yang mau Kakak bunda Boleh banget chat ke admin Oke aku lanjut Kakak bunda ini aku punya Ya tote lagi Tote lagi dari Lacoste Ya lakoste Lakoste panjang 41 Ya panjang 41 Tinggi 38 ya 41 dikali 38 cm Lajoste Tuh Lacoste ya kakak bunda Kalau di mall-mall ya Brand baju lacoste ya Lacoste tuh banyak kan baju Tapi dia juga mengeluarkan Kayak tas, dompet, sepatu Dia juga keluarin Dan harganya itu rata-rata Udah juta-juta ke atas ya Kalau dompet mungkin ada Masih ratusan ribu Tapi gak ada yang 200-300 gitu Gak ada kakak bunda Kayak paling murah juga Udah 700-an ya Kalau tas itu rata-rata udah 1 juta ke atas Kalau tas Apalagi ukurannya sebesar ini Kakak bunda ya Oke aku langsung steal ya Ini brandnya Lacoste Gede banget di bagian depannya Ya kakak bunda Kulitannya semua masih mantul Masih cakep kakak bunda ya Tuh Bagian depan Bagian samping Bagian belakang Bagian samping Bagian bawah Kaki-kaki Persudutannya Semuanya masih aman Ya Keren kakak bunda Ini full kulit Top handle-nya juga dia masih cakep Ya Tali panjang bawaan Tali panjang bawaan Ya Bisa di Sebentar Bisa di adjust Ya Bisa di adjust juga Ya Oke Aku lanjut ya Kakak bunda Ke bagian dalam Bagian dalam Dia lengkap dengan satu ruang berjip Jeeper sudah lacos Ya Zipper sudah lacos Uh Seret banget ya Kakak bunda Ya jeepernya Oke Bagian dalam Furing Semua masih bersih Ya Furing-furing Kakak bunda Lihat masih bersih Berwarna hitam Ya Disini dia sudah ada embosan Lacos 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 Ya Disini sudah ada gambar buayanya Kakak bunda Sudah ada gambar buaya Lacos Zipper Aman Ya Zipper aman Dan dia sudah lacos Ya Oke Cakep tuh Kakak bunda Masih bersih Itu bagian dalam Dia punya furing Masih bersih Masih aman Ya Oke Kita lihat Ini sudah ada Tek putihnya Nah Ini biasa Kayak gini Sudah otentik ya Kakak bunda Made in Mana nih Made in China ya Lacos Made in China Made in China Udah ada stempel Ya Made in China Lacos Tuh Ya Ini biasa udah ciri-ciri Otentik ya Kakak bunda Tuh Keren ini mah Seperti aku bilang tadi ya Kalau tas itu Rata-rata Di lacos Udah jutaan Apalagi besar Begini mah Udah 1 juta Ke atas lah Kakak bunda ya Kakak bunda Boleh cek dulu Ke mall Ya Ini sudah otentik Kakak bunda ya Cakep banget Kulitannya semuanya Asli Ini bagus Mewah Ya Kalau ada yang mau Si lacos ini Kukasih the best price ya Aduh Lacos Sudah otentik Di counter Ini jutaan Kukasih di 380 aja Ya Otentik Lacos ya 380 ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak cat Kakak admin Oke Yang terakhir Ini aku punya Gucci vintage Ya Gucci vintage Ukuran Panjang 28 28 ke 29 Tinggi 18 28 ke 29 Tingginya 18 Guci Kakak bunda Oh Gucci ya Ini vintage Bahannya ini Pattern leather Wih keren Sekarang lagi musim ya Solder Back Terus ukurannya Agak kecil-kecil gitu Kakak bunda ya Pattern leather Kakak bunda Cakep ya Mewah ya Disini dia sudah Emboss GU CCI Yang ini kayak Vintage gitu Tulisan G Bagian depan Bagian samping Bagian belakang Bagian samping Bagian bawah Kakak bunda Perhatikan Semuanya masih aman Lipetan-lipetannya Juga aman Ya Top handle Cakep Ya Top handle Ini masih bersih Aduh Ini mah keren banget Ya Aku lanjut ke bagian dalam Bagian dalam Kita lihat Lengkap dengan Satu ruang berkancing Kancingnya ada dua Furing dia semua Sudah embossan Gucci Gucci Ya Bagian sampai Ke bagian dalam Dia sudah Gucci Di bagian tengah Lengkap dengan Satu ruang jeep Jeepernya aman Ya Disini sudah ada Tagnya Nah Ini vintage ya Vintage Gucci Medinitalinya Tulisannya masih kayak gini Kakak bunda Ini jadul Ya Sudah ciri-ciri Autentik sih Biasanya kayak gini Masih ada Ininya Tag hitam Masih ada Tag hitamnya Ya Gucci-nya nih Begini Ya kakak bunda Kalau mau cari yang Autentik-autentik Cari yang vintage-vintage Kakak bunda Sama kayak LV juga Cari yang vintage-vintage Itu biasanya Sudah autentik Ini juga ciri Sudah autentik ya Ini bobotnya lumayan ya Ini kalau ada yang mau Kusel aja Kemarin masih di 700an Kusel ambiar Kakak bunda gercep ya Gucci Vintage Medinitali Jarang ada Di bagian belakangnya Juga masih bersih Kukasih di 4.90 aja Kusel ambiar 4.90 Sudah autentik Gucci ya Kakak bunda ya Yo kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Kak admin Oke Nah kakak bunda ya Sebelum aku akhiri Kakak bunda Siapa yang belum order Basem untuk perawatan Tas-tas kulitnya Kakak bunda ini bagus banget ya Seperti bahan pattern leather pun bisa Kakak bunda Tapi kalau pattern leather Menurut aku bener-bener tipis aja Pakainya Karena kan dia Aslinya kulitnya pun Dia sudah glowing ya Sudah glowing Sudah glossy ya kakak bunda ya Jadi pakainya tipis-tipis aja Yang cukup Banyak Kalau misalnya Di bagian kulitnya itu agak kering Misalnya Di bagian depannya kering Atau bagian talinya kering Nah ini Lumayan agak banyak Tapi kalau misalnya dia masih gemoy Atau bahannya pattern leather Gitu Saviano Menurut aku tipis-tipis aja Yang penting dia bersih Kakak bunda Ya oke Kalau ada yang mau Kakak bunda boleh banget Harganya Rp75.000 Nanti chat ke admin ya Oke Terima kasih ya Kakak bunda yang selalu Stay tune nonton channel youtube aku Kakak bunda yang mau tas-tasnya Bisa langsung gercep-gercep Chat ke admin Terima kasih Selamat pagi Dadah